Halo warga YouTube semua, balik lagi di channel Whiskeyland bersama A.Y. Rojali Nah teman-teman semua, hari ini adalah tanggal 1 Januari Yang artinya adalah hari pertama di tahun 2022 Nah di tahun 2022 ini semoga aja kita diberikan kesehatan terus Habis itu memperoleh rezeki yang banyak dan juga apa yang kalian impikan bisa tercapai semua Dan semoga aja, doain aja ya, semoga Whiskeyland bisa sampai 1 juta subscriber di tahun ini ya Nah buat teman-teman semua yang udah subscribe dan juga udah ngasih support ke kita Terima kasih banget ya Dan juga A.Y. mau ngucapin buat penonton setia serial Rojali dan juga keluarga Rojali A.Y. juga mau ngucapin makasih banget sudah nonton untuk serial-serialnya Nah kalau gitu untuk mengawali tahun 2022 Kita akan mulai aja ya untuk videonya Oke teman-teman semua ya Eh teman-teman, ini Rojali jadi kesini gak? Gak tau udah nih, tadi udah gua WA dia, katanya sih dia bakal kesini Tapi kita udah lama nungguin disini dia agak nong-nongol Coba Tok, lu WA si Rojali lagi Jangan-jangan dia lupa lagi Gak mungkin sih dia lupa Kalo ya, 2 jam sebelumnya tuh dia masih WAan gua Katanya dia bakal dateng kok, tenang aja Aduh, gara-gara bantuin ingat di toko Jadi telat gak gue Pasti yang lain udah pada nungguin gue Aduh, hari ini nih Mau mendung lagi Wah, bisa gagal nih rencana tahun baru Ya, moga aja ya Nanti, tahun baru kagak mendung Kagak hujan juga Aduh, sorry guys Aduh Wuh, kemana aja lu Jali Kita tungguin dari tadi juga lu Iya, iya, sorry banget nih semuanya nih Gue telat soalnya Tadi gua bantuin minyak gua di toko dulu Aduh, lu harusnya ngasih kabar dong ke kita-kita Kalo lu bantuin nyokap lu dulu di toko Aduh, jadinya kan kita gak usah nunggu lama lu di Mari Hah, ini kita nungguin lama nih gara-gara lu nih Jali Iya, iya, sorry, sorry deh Gue emang salah kagak ngangkabarin lu pade Soalnya tadi tuh gua sibuk banget Yaudah, yaudah Kita maafin kok Eh, kita kan disini mau ngomongin Buat malam tahun baru nanti nih Ini, kita jadikan nih Tahun baruan bareng anak-anak sini Nah, gua sih pengennya sih Acaranya sih di rumah gua aja gitu Gimana? Lu semua pada setuju kan? Iya, kalo gua mah setuju-setuju aja Karena kan rumah lu paling gede Dibandingkan rumah-rumah kita bertiga Oke deh, kalo lu semua udah pada setuju ya Nah, ini kira-kira nih Anak-anak sini nih Siapa aja nih yang dateng nih Kalo bisa sih Gengan kita dulu Ikut semua aja nih Ya, kalo yang dateng sih Yang fix-nya aja ya Ini fix nih Gua Jaka sama Kinoi Terus yang lainnya sih Gua belum Belum dapet kabar terbaru dari mereka Soalnya mereka jawabnya Ya, gua usahain Insya Allah gitu-gitulah Kayak kurang yakin bakal dateng Terus juga Si Idoi juga katanya Gak bisa dateng ke tempat lu Soalnya dia udah ada acara Bareng temen-temen kantornya Terus yang lainnya juga gitu deh Ada yang masih kerja juga Pas tahun baru Ya, paling Nanti gua kabarin lagi dah Kalo udah Siapa yang mau ikut gitu Temen-temen kita di kampung ini Ya udah deh Kalo gitu Nanti lu kabarin aja Siapa-siapa yang dateng gitu ya Jaliyah Oh iya Tak Aku mau nanya nih Ketamu nih Nanti kira-kira Kita patungan berapaan nih Buat Makanan dan lain-lainnya nih Ya, lojak Lu masih mikirin aja Buat patungan Udah Semua makanan Sama minuman Gue yang nanggung aja Tapi lu kalo semua Mau bawa makanan Buat tambahan juga Kagak ngapa-ngapa sih Iya, mungkin nanti Aku bakal Beli makanan deh Buat tambah-tambahan Nanti Takutnya yang dateng Banyak gitu loh Takut kurang gitu makanannya Ya udah Kalo si Jaka Udah nyumbang makanan Gue nanti Mau beli petasan nih Buat nanti tahun baru Dan lu Noy Jinoi Lu mau nyumbang apa ya Lu kira-kira lu Ya Kalo gua mah jelas Ya nyumbang doa doang Lu tau kan Gue lagi nganggur sekarang Gue lagi bokeh sebenernya Apa ya lu Noy Udah-udah Gapapa Noy Gue tau kok lu masih nganggur Lu gak nyumbang juga gak apa-apa Eh Kita disini masa Nggak Jajan sih Jajan lah Gue yang teraktir Wah seriusan nih tak Iya Udah lu pesen aja Waduh tak Thank you banget nih Kita Semuanya udah di teraktir Iya tak Aku makasih banget ya Kamu udah teraktir Aku juga Iya tak Aku juga makasih banget nih sama lu Sering-sering lah ya Teraktir-teraktir kita Iya slow Slow Yaudah kalau gitu Gue pulang dulu ya Oh iya tak Hati-hati di jalan Yuh-yuh Jangan lupa ya Nanti lah Ke rumah gue Jam Sembilanan Iya tenang aja Eh iya Nanti Pas rumah botaknya Lu berdua ikut gue aja Gue buang mobil Gue cuma takutnya nanti hujan Soalnya ini udah mendung banget sih Ya kita doain lagi Semoga nanti pas Malam tahun baru Kagak hujan Yaudah kalau gitu nih Gue Bantuin nyokap gue dulu ya Soalnya dia udah WA gue nih Gue agak enak sama nyokap gue Habis itu nanti gue juga harus nyari petasan Yaudah ya kalau gitu Gue pulang dulu ya Waduh Ini tumen tumbelnya Tukang petasan Gue cari dari tadi Keliling Kagak ade Nah ini dia nih Ada tukang petasan nih Waduh Panjang umbo udah nih Wah aku mau beli ah Wah jual petasan ya bang ye Iya jual petasan Waduh Nih Petasannya Adeknya yang apa aja nih Kalau boleh tau nih Banyak bang Ada petasan roket Ada petasan misil Dan yang lain-lainnya bang Bisa dipilih aja dah bang Nah ini yang kayak Petasan Apa nih Yang burut-burut ini berapa nih bang Loh kalau ini Satunya gocap bang Waduh Gocap ye Iya bang Tapi bang nih ya bang Kalau abang ngepuas nih bang Mending Beli petasan roket aja bang Ini lagi Viral bang Petasan roket bang Nih Kayak gini nih bang Petasannya nih bang Nah habis itu abang beli ininya nih bang Buat peluncurnya Ini bentuknya kayak basok lagi tuh bang Wah gitu Untuk berapa tuh harganya tuh Kalau sama Beli yang kayak basokannya gitu Sama Petasan roketnya Dan ini gimana nih Cara buat Apa namanya Pakainya Soalnya nih Ayo baru tau nih Oh gampang kok bang Ini petasannya tinggal dimasukin aja tuh basokannya Terus ntar abang tinggal pencet aja Pemantuknya Nanti dia langsung Meluncur gitu bang Kayak basoka gitu bang Modelnya bang Untuk harganya berapa bang Kalau boleh tau Ini sih murah sih bang 200 ribu aja bang Udah dapet basokannya sama Petasan roketnya bang Waduh Masa 200 ribu Kurangin dikit lah bang Kalau Cepai 50 gimana bang Boleh gak bang Aduh belum dapet bang Kalau Cepai 50 bang Ini aja harganya udah Saya kurangin bang Karena nih Ngabisin aja nih Ngabisin Barang aja nih Aduh gini aja deh bang Ini ayah Beli 200 ribu Cuman tambahin nih ya Buat itu aja Roketnya ya Soalnya nih Ayah juga penasaran nih Sama ini petasan Soalnya ayah belum pernah nyoba Gimana bang Boleh kagak bang Kalau kagak boleh nih Ayah Kagak jadi beli nih Yaudah deh bang 200 ribu Dan nanti saya kasih bonus Buat petasan roketnya deh bang Ini petasan yang lainnya Mau beli juga gak bang Mumpung ada disini nih bang Aduh Kayaknya enggak ada bang Ayo penasaran doang Sama yang ini doang bang Yang petasan roketnya Sama basokannya Aduh rumahnya si botak Yang mana ya Gue agak lupa nih Aduh ini kayak Ini dan ini Ini kayaknya bener nih Rumahnya si botaknya Ah iya nih Bener nih rumahnya si botak nih Aduh Soalnya nih Kalau sekolah malem-malem Agak kelihatan banget Ini rumahnya Eh Lo telpon botak deh Bilang kita udah sampe Oh iya iya Gue telpon si botak Aduh Oh Tak Udah sampe nih Depan rumah lo Iya 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 Oke 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 Yaudah yaudah Gue langsung ke Halaman lo ya Oke oke Siap siap Yaudah Jali Kita langsung aja ke halaman rumahnya si botak Oke deh Ayo ikutin gue sini Apa tuh masa diri doang orang nih banyak hai 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 cuman segini doang jadi yang ikut yang lain mau jadi maksud cuman lu bertiga doang sih yang ikut iyeh cuman kita bertiga doangnya ikut soalnya yang lain pada gak bisa ya udah daripada kita eh ngajak lain agak bisa mendingan kita bertiga aja juga udah cukup kok oyeh gua sorry banget nih datengnya telat soalnya tadi jalanan macet banget tak buset dah buat dari rumah sebenarnya jam 8 iya nggak papa aku juga tahu kok pasti macet kok eh iya lu jadikan jadi buat beli petasannya soalnya gua enggak beli petasan loh kan tadi lu bilang lu yang beli gue cuman beli makanan doang tenang aja gua udah beli petasannya nih petasan gue nih paling keren nih lupa sebelum pernah lihat petasan kayak yang gua punya nanti pokoknya nih ya lu kalau ngeliat petasan gue lu pasti langsung pengen soalnya nih ini ini petasan bukan sembarang petasan ini namanya petasan roket nah lu pasti belum pernah denger kan petasan roket kayak bagaimana bentuknya nanti bakal gua kasih tahu kalau udah detik-detik tahun barunya waduh penasaran gua eh Jali bantuin gua dong ngeluarin meja buat taruh makanan oh iya iya yaudah gua gua bantuin nih gua bareng si Kino sama tak ada aku bantu ini eh Noi jak bantuin gue yuk angkat meja busetuh Jok lu beli makanan banyak banget Jok Iya aku kira tadi yang datang banyak jadi aku beliin makanannya yang banyak ternyata yang datang cuma segini Iya nih Aduh gua kira juga udah yang datang banyak banyak tadi dan gua kira lu juga ngajak temen-temen lu yang biasanya itu tuh yang suka nongkrong sama lu tuh yang di cafe Ono eh ternyata yang datang cuma kita-kita aja iyo temen-temen gue yang deket cafe Sonoma udah punya acara sendiri jadi nggak bisa deh untuk dateng ke acara gua eh eh bentuk yang cewek yang boleh tuh cewek lu tak yoi cewek gua gua pas itu kenalan pas gua liburan ke Bali waduh mantep banget lho pulang liburan pulang-pulang bawa cewek tuh cewek negaranya asalnya dari mana tuh tak Oh dia dia itu dari Australia Jali jadi gua kenalannya tuh pas dua bulan yang lalu gitu Jali Nah gua kenalannya pasti pantainya Jali Oh gitu kan itu namanya siapa kalau gua boleh tahu Oh itu itu namanya Lucy nah dia ini di Indonesia ternyata udah lama Jali udah hampir setahunan tinggal di Indonesia Oh ya tak aku mau nanya ini kan kamu pacaran sama orang bule gitu Nah untuk komunikasinya gimana ya apa kamu bisa gitu komunikasi sama dia secara kan dia akan pasti pakai bahasa Inggris Oh tenang aja aja dia itu sebenarnya bisa-bisa juga untuk bahasa Indonesia ya walaupun sedikit-sedikit sih aku juga nih lagi belajar-belajar juga nih buat ngomong pakai bahasa Inggris nih ya walaupun masih blepotan aduh tapi lu keren juga tak bisa dapetin cewek bule gue jadi pengen tak tapi gimana ya caranya ya tak ya Aduh nyata gue juga pengen juga tuh punya cewek orang bule gitu tak pengen ngerasain gitu ah rasanya itu kayak gimana sih gitu kalau bisa makasih lah tipsnya ke kita-kita nih ah jangan pelit-pelit iya sebenarnya nggak ada tip-tip khusus sih Jali soalnya gue sama dia itu waktu cuman ngobrol doang dan gua suka dia suka gitu ya cuman sesimpel itu doang Jali nggak ada tips-tips khusus buat deketin bule gitu ya mungkin lucu harus perhatian aja sih sama dia ah masa cuman gitu aja sih cara-caranya ah nggak mungkin lupa sih ah nggak mau ngasih tahu lu ah udah dah kalau lu ngomong sama kenapa daya ya emang nyatanya seperti itu Jali gue emang ada tips-tips khusus karena gue emang sama dia itu iya secara dari pandangan pertama tuh gue udah emang udah suka dan dia juga emang udah suka sama gua ya mau gimana lagi dong ya namanya juga udah sama-sama cinta ya kan eh mau gimana dong eh Jali ini udah mau detik-detik nih mau pergantian tahu nih mana petasan lu gua kan penasaran iya iya nanti gua ambilin petasannya Edda lu kagak sabaran amat lu petasannya ada di mobil nanti gua ambilin tapi nanti lu liatin gua ya maininnya ya takutnya nanti lu enggak bisa lu cara maininnya ya udah kalau gitu gua ambil dulu ya tak nih mobil Hai nah ini nih yang namanya petasan roket nih oke gitu petasan roket waduh itu petasan udah kayak kayak basoka aja Jali coba dah lu tembak ke atas gitu gua penasaran kayak gimana itu nanti petasannya Oh jadi lu penasaran tak iya penasaran gua gua besoknya baru pernah lihat petasan yang seunik ini oke oke nanti gua akan kasih lihat ya lulu semua ye nah nih karena gua yang beli jadi gua yang pertama nih ya buat yang nembakin ke atas ye yoyo eh tapi nanti kalau udah boleh dong eh gua nyoba ya nyoba sih nggak apa-apa tapi asalkan aja banyak-banyak ye ya udah kalau gitu nih latin ya gua bakal gua tembak ke atas nih kayak gini nih jadinya nih eh terlalu Oh kayak gitu tuh keren banget Wah iya keren banget loh kayak basoka asli ya Waduh itu beli berapa Jali Wah mahal pokoknya hampir 500ribuan soalnya gua belinya sama ini angin nih sama petasannya juga jadi mahal Oh gitu ya udah gua beli dah beli maksudnya ya gua beli betul-betul petasan roket lu 500ribu kan harganya lu beli ya kan gua beli 500ribu lo berarti ya bayarnya lebih mahal dong ya udah ya udah ya udah gua bayar 700ribu dah nih petasan roket lu gimana Jali ah Oke dah ya udah kalau gitu nanti kutu transfer Indah ya ke rekening lu ya di sini mau minjem hati-hati-hati tak makanya tembak ini ke atas jangan ke bawah kalau baru meredak lagi ya gua juga tahu wih keren banget ya gila gini dong seru banget nah selidak eh tak jangan dipakai semuanya nanti gimana gimana pas pergantian tahun masa kita kaget nyalakan petasan ya slow sebanyak ini petasannya seru banget gila Oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton episode kali ini ya semoga di tahun 2022 dua-dua ini apa yang kalian inginkan bisa terbuka semua dan semoga kalian selalu ya udah gitu aja untuk episode kali ini dan banget yang udah nonton udah subscribe dan juga udah like juga udah gitu aja dan Sampai jumpa di episode kali ini